Baik yang kedua, mungkinkah orang yang mau dirukyah tadi jinnya keluar sementara, mungkin saja karena jin itu licik, jin itu dalam arti syaiton ya, jin itu licik, jin ini punya tipu daya, mungkin saja dia sembunyi, itu mungkin saja. Jadi bapak ibu yang berbahagia yang di rumah tilongkos subhanahu wa ta'ala, ada seseorang dibawa ke tempat perukyah, di ruqyah tidak apa-apa, sampai pulang sampai ke rumah kesurupan lagi, dibawa ke ustadznya lagi, oh rapopo sadar biasa, dibacakan ayat ya biasa, bawa ke rumah kesurupan lagi, ya itu bisa saja terjadi. Maka yang paling penting adalah bukan minta tolong kepada perukyahnya, tapi yang penting adalah membentengi dirinya. Nah selama ini kenapa kita memahami ada hadis larangan minta di ruqyah, karena banyak orang yang minta kepada perukyah itu tawakal kepada perukyahnya, padahal mestinya kitalah yang berdikir, kitalah yang berdoa kepada Allah, kitalah yang minta kepada Allah, kitalah yang kemudian membentengi diri kita dengan ibadah sholat lima waktu, tawhidnya diluruskan, tawhidnya dibenarkan, kita dikirullah, tetapi kadang kemudian mengandalkan bahwa ketukang ruqyah beres lah ini, yang bikin gak boleh, yang bikin makruh minta ruqyah, karena kemudian tawakal sama perukyahnya. Jadi begitu mas Agus, jadi prinsipnya bahwa jin ini bisa sembunyi pada saat di ruqyah. Ingat, sebagaimana disebutkan oleh sohabat Ibn Abbas, bahwasannya ketika idha zakaro, kalau kita ingat, pada saat kita ingat, setan ini khonasa, sembunyi. Wa idha ghofala, waswasa. Kalau kita lalai, setan itu menguasai. Jadi kalau kita ingat, setan sembunyi. Kalau kita lalai, setan menguasai. Jadi setan memang bisa sembunyi. Wa idha zakaro, khonasa. Wa idha ghofala, waswasa. Kalau ingat sama Allah, sembunyi. Kalau lalai dari Allah, menguasai. Jadi bisa saja kalau kita mau dibawa ke salah seorang ustad atau seorang guru ngaji, mau dibacakan ayat Al-Quran, sembunyi dia. Kemudian begitu dibawa pulang, yang di rumahnya aromanya adalah aroma-aroma bukan ketaatan tapi kemaksiatan, balik lagi dia. Karena prinsipnya jin itu juga makhluk seperti kita, punya hati, punya akal, punya telinga. Dia juga bisa berpikir seperti kita. Tetapi ingat, tidak semudah itu keluar masuk dalam tubuh manusia. Biasanya dia sembunyi masih di bagian tubuh orang itu. Jadi biasanya masih sembunyi di bagian tubuh orang itu, yang tidak bisa dijangkau oleh bacaan. Maka salah satu caranya kalau sembunyi, coba bacakan adhan di telinganya. Jadi dibacakan adhan, biasanya yang lain tidak bereaksi, tapi dibacakan adhan bereaksi. Atau mengenali titik-titik tertentu untuk kemudian dipencet atau dipijet. Seperti di bawah telinga, seperti di urat nadi, seperti di bagian dada. Sehingga kita akan mengetahui nanti ada reaksinya. Atau seperti di bagian kaki. Sehingga meskipun tampak tidak bereaksi, setelah kita tekan bagian urat-urat nadinya, maka nanti persembunyianya akan diketahui. Atau setelah dibacakan adhan, persembunyianya akan diketahui. Wallah alam besok.